Baik, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Baik, pada kesempatan pagi ini kita akan memulai materi terakhir, yaitu adalah membahas mengenai TPS kuantitatif bagian yang ke-7. Nah, di TPS kuantitatif bagian yang ke-7 ini kita akan banyak berbicara mengenai aritematika sosial. Sesuatu yang pernah kalian pelajari di SMP kelas 7 ya, aritematika sosial tersebut. Oke, nah berarti nanti ada pun tujuan pembelajaran kita pada kesempatan hari ini atau semesta pembicaraan kita itu akan meliputi 4 hal besar. Nah, 4 hal besar itu apa saja? Yang pertama adalah kalian mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan untung rugi. Lalu kemudian yang kedua adalah diskon atau bahasa Indonesia adalah rabat. Lalu kemudian yang ketiga yaitu adalah brutotaran itu pada sebuah barang. Lalu kemudian yang terakhir yaitu adalah berkaitan dengan bunga bank dan pajak. Jadi cukup banyak ya, cukup kompleks materi pada kesempatan pagi hari ini. Oke, kita bahas satu persatu untuk yang pertama adalah untung dan rugi. Kapankah seorang pemusaha dikatakan untung atau dikatakan rugi? Nah, kalau untung berarti nanti harga belinya tentunya lebih kecil dibandingkan dengan harga jual. Modal dia lebih kecil dibandingkan dengan pendapatan. Nah, maka pedagang tersebut atau pengusaha tersebut akan memperoleh keuntungan. Tapi kalau dia sama, berarti nanti jadinya impas. Kalau sebaliknya, modalnya lebih besar dibandingkan dengan harga jualnya atau pendapatannya, maka pedagang tersebut atau pengusaha tersebut akan mengalami kerugian. Nah, berarti dari sini kita bisa simpulkan bahwa perumusan untuk besar untung dan besar rugi. Maka kalau besar untung nilainya adalah harga jual kurang harga beli. Yang besar kurang yang kecil. Begitupun kerugian, berarti nanti yang besarnya adalah di harga belinya atau di modalnya. Berarti harga beli dikurangi dengan harga jual. Nah, untuk persentasenya, persentase untung atau persentase rugi itu selalu diambil dari harga beli. Makanya selalu di sini pernya itu adalah per B. Jadi kalau persentase untung, berarti untung per harga beli kali dengan 100%. Untung kan tadi adalah harga jual kurang harga beli ya. Lalu kalau persentase rugi, berarti ruginya berapa dibagi dengan harga beli dikali dengan 100%. Tapi nanti di sini ada cara yang lebih mudah untuk mengaitkan antara persentase untung dan persentase rugi. Kita bisa pahami dari rumus, bisa juga dengan menggunakan cara cepat yang akan saya ajarkan pada pertemuan pagi hari ini. Next, kita langsung ke soalnya sebagai contoh. Nah, contohnya di sini adalah Akibat hujan yang turun terus-menerus, banyak durian dagangan Pak Asep yang membusuk. Diperoleh total penjualan itu adalah 18 juta. Tetapi ternyata dengan penjualan ini Pak Asep mengalami kerugian 10%. Lalu kemudian total harga beli durian Pak Asep adalah berapa rupiah? Maka kalau misalkan kita buatkan dengan cara cepat, berarti nanti di sini akan ada beli gitu ya. Lalu kemudian nanti juga ada rugi persentasenya dan kemudian dia ada jual. Nah, untuk beli itu selalu 100% untuk persentasenya. Nah, rugi itu berarti tergantung soal. 10% logikanya. Kalau dia rugi, berarti kan dia mengurangi daripada harga beli. Kenapa? Karena harga jualnya lebih kecil dibandingkan dengan harga belinya pada saat terjadi kerugian. Berarti di sini dikurang nih. Berarti jadinya adalah 90%. Lalu kemudian 18 juta ini itu adalah merupakan penjualan. Berarti harga jual ya. 18 juta. Lalu harga belinya yang ditanya. Harga belinya yang ditanya. Berarti nanti di sini X. Jadi yang dibandingkan antara beli sama jual. Berarti kan perbandingannya senilai. Berarti ruginya tidak lagi ya. Berarti jadinya adalah 100% per X. Sama dengan 90% per 18 juta. Sederhanakan. Persennya habis gitu. Lalu kemudian ini sama ini ya. Jadinya adalah 2 gitu. Lalu kemudian ini sama bawah gitu ya. Berarti X-nya kali 1. X berarti 2. Nah jelas bahwa nilainya adalah 20 juta. Oke berarti jawabannya adalah yang B. Itu akan jauh juga dengan cara yang seperti ini. Dibandingkan dengan penggunaan rumus. Oke next. Kita buat untuk nomor 2. Nomor 2 katanya adalah Bu Sri belanja 100 lusin buku. Ada satuan lusin. Berarti 1 lusin itu sama dengan 12 buah. Oke. Nah kemudian katanya di sini nilainya lagi adalah harganya. Berarti yang 3.600.000 itu adalah merupakan harga beli. Jika dikendaki keuntungan sebesar 20% maka yang ditanyakan adalah berapakah harga jual. Sama ya. Berarti nanti kita akan buat di sini adalah beli. Lalu kemudian untung. Karena terjadi untung. Lalu kemudian jual. Oke. Nah berarti belinya tetap itu adalah 100%. Jadi belinya dia 100%. Persentasenya untung. 20%. Karena ada di soal jualnya bertambah. Itu bedanya dengan rugi. Kalau dia jual berarti nanti karena dia untung. Berarti jadinya 120%. Baru kemudian harga beli. Harga belinya adalah 3.600.000 untuk 100 lusin. Nah di sini X. X itu bukan harga jual per buku. Tapi harga jual total. Jadi kita cari dulu berapa harga jual totalnya. Lalu kemudian nanti kita bagikan harganya untuk 1 buah buku. Oke. Berarti nanti bandingkan 100% per 3.600.000 gitu ya. Kemudian sama dengan 120% per X. Oke. Habiskan yang mana yang bisa dihabiskan. Habislah di sini gitu ya. Lalu kemudian ini habis nih. Oke. Berarti X sama dengan. Ini berarti jadinya adalah 120 dikali sama 36. Lalu kemudian 123. Oke. Berarti 36.000. Nah. Apakah perlu kita kalikan? Nah sebenarnya pada kasus ini tidak perlu kita kalikan secara spesifik. Karena kan kita butuhnya cepat nih. Kenapa? Karena yang ditanyakan adalah harga per buku. Toh nanti X ini akan dibagi. Ya kan? Berarti harga jual per buku. Nah. Kalau misalkan dia harga jual per buku. Nah. Berarti nanti jadinya adalah 100 lusin. Berarti nilainya adalah 100 dikali 12 kan. Berarti 120 dikali dengan 36.000. Oke. Per 100 dikalikan dengan 12. Seperti tadi adalah habiskan yang mana yang bisa dihabiskan. Maka ini akan habis. Lalu kemudian ini akan habis. Berarti nilainya 2 maka harga per bukunya adalah 3.400. Benar. Maka jawabannya adalah yang D. Jadi hati-hati. Yang ditanya itu harga jual total atau harga jual per buku. Oke. Kalau dia per buku berarti harus dibagi dengan berapa banyak buku yang dijual. Next. Nomor 3. Dari hasil dagangannya Pak Agung memperoleh keuntungan 20%. Dia tidak bicara harga di sini. Atau dia tidak bicara berapa pendapatannya. Pokoknya dia untung saja 20%. Lalu kemudian oleh Pak Agung katanya adalah 25% keuntungannya disumbangkan ke Yayasan Mulia. Jika dana yang diterima, Yayasan Mulia itu 5 juta, maka harga beli seluruh dagangan Pak Agung adalah berapa? Oke. Nah berarti kan dari sini adalah dia ambil berapa? 25% 25% Dari 20% keuntungannya. Keuntungan itu diambil dari siapa? Dari harga beli. Kan gitu. B lah misalnya kita buat untuk belinya. Kan gitu. Nah ini besar sumbangannya adalah sebesar 5 juta. Jadi kalimat yang panjang itu bisa diubah menjadi seperti ini. 25% dari keuntungan. 20% dari harga beli keuntungannya. Sama dengan 5 juta. Udah tinggal diselesaikan dalam aljabar. 25 per 100 dikali dengan 20 per 100 dikali B sama dengan 5 juta. Berarti ini habis jadi seperempat ya. Kemudian ini habis berarti jadinya seperempat. Yaudah tinggal kali. Berarti nanti jadinya adalah B sama dengan 5 kali 4. Itu 20. 20 dikalikan dengan 5 berarti nilainya adalah 100 juta. Jadi dia modalnya itu adalah 100 juta. Berarti nilainya adalah sama dengan yang B. Paham? Kira-kira bisa ya? Jadi yang paling sulit dalam TPS itu biasanya adalah kalau misalnya ada soal cerita, mentransferkan bahasa soal cerita itu ke dalam bentuk matematisnya. Kadang-kadang. Nah biasanya kalau misalnya kalian gugup ketika pas ujian, itu akan jauh lebih sulit lagi. Makanya ketenangan itu juga sangat diperlukan pada saat menghadapi tes TPS atau psikotest apapun. Oke lanjut ke teori berikutnya. Diskon. Nah kalau misalkan diskon, diskon itu berarti potongan harga yang diberikan oleh penjual untuk menarik minat konsumen. Itu biasanya kayak gitu. Oke. Nah berarti biasanya kalau misalnya kita belanja di supermarket atau misalnya di tempat perbelanjaan, ada diskonnya, lalu kemudian diskonnya dikatakan misalnya 20%, umumnya masyarakat itu menghitung berapa diskonnya, lalu kemudian nanti adalah harga awal dikurangin sama diskon. Nah sebenarnya itu dua step itu bisa disederhanakan menjadi satu step dengan cara 100% dikurangi dengan berapa besar diskonnya, baru kalikan dengan harganya. Selesai. Berarti itu adalah harga setelah diskon. Nah bagaimana kalau misalkan diskonnya double? Nah misalnya kita belanja nih. Oke. Ada diskon 70 plus 20%. Nah itu sebenarnya berapa sih besar diskonnya? Apakah sama dengan 90%? Jelas jawabannya tidak ya. Itu adalah merupakan cara saja bagi seorang pengusaha atau pedagang atau perusahaan distributor manapun untuk menarik minat konsumen. Seakan-akan diskonnya itu besar padahal sebenarnya tidak. Kita nanti akan lihat di contoh soal. Nah kalau besar diskon, tadi kan kalau misalkan yang di atas ini adalah harga setelah diskon. Kalau yang diskon ganda itu bisa dihitung dengan besar diskonnya itu adalah berapa persentase diskon yang pertama dikalikan dengan harga awal, ditambah satu kurang persentasenya, dikali dengan persentase kedua, dikali dengan harga awal. Oke. Jadi kalau misalnya kita lihat seperti ini, panjang sekali perumusannya, tapi sebenarnya kalau kita pahami dengan baik, itu akan jauh lebih mudah. Contoh. Nomor empat. Sebuah buku harga awalnya itu adalah Rp80.000. Lalu kemudian katanya adalah si buku tersebut di diskon dua kali. Diskon pertama itu 20% plus 10%. Maka yang ditanyakan adalah harga setelah diskon. Hati-hati ya harga setelah diskon. Nah kalau misalkan dia harga setelah diskon, berarti kita cari dulu berapa diskonnya. Karena kalau tadi diskon ganda kan besar diskon. Berapa ya diskonnya? Berarti diskonnya adalah, ingat, ini berarti yang pertama kan, 20 persentas dikali harga. Harganya adalah Rp80.000. Supaya tidak bingung titiknya, jadi saya buat kurung. Ditambah, 1 kurang. 1 kurang 20%. Berarti nilainya adalah 80%. Dikali dengan diskon kedua, 10% dikali dengan harganya Rp80.000. Gitu. Nah kalau misalkan sudah seperti ini, berarti tinggal habiskan saja yang mana bisa dihabiskan. Ini habis, ini berarti jadinya 16 ya. 1, 2, 3, Rp16.000 ditambah, habis-habis 4, 4, habis semua dong. Berarti nanti jadinya 6, 4, 2, 0-nya berarti Rp16.000 ditambah, Rp6.400, maka nilainya itu adalah sama dengan Rp22.400. Itu diskonnya. Yang ditanya adalah harga setelah diskon. Kalau harga setelah diskon, berarti Rp80.000. Dikurangkan dengan Rp22.400, yang pasti adalah Rp600 belakangnya kan? Berarti jawabannya adalah yang D. Berarti karena ada Rp600 itu cuma 1, berarti opsinya adalah yang D. Selesai. Oke, next. Nomor 5. Nah ini yang saya bilang tadi. Jadi kalau ada diskon, 40 plus 10 persen, itu sebenarnya diskonnya berapa? Kalau misalkan disajikan dalam bentuk diskon tunggal. Oke, jadi hati-hati dengan trik marketing seperti ini ya. Berarti nanti katanya adalah harganya tadi adalah berapa? Rp300.000. Berarti kita hitung berapa besar diskon ya? Diskon. Berarti diskon pertama itu adalah 40 persen. Berarti 40 persen dikali dengan Rp300.000. Oke, ditambah 40 persen diskon awal. Berarti jadi berapa? 60. 60 dari mana? 100 persen atau 1 kurang. 40 persen. 60 persen. Kali diskon kedua. 10 persennya. Dikali dengan Rp300.000. Oke, habiskan. Yang mana bisa dihabiskan? Ini habis, berarti tinggallah 12. 1, 2, 3, 4. Berarti Rp120.000. Ditambah. Ini 4, 0-nya habis. 4, 0-nya habis. 30. Berarti jadinya 18. 1, 2, 3. 18.000. Berarti total diskonnya adalah Rp138.000. Sudah? Nah, total diskon yang Rp138.000 itu mau dijadikan satu saja. Berarti persentase diskon itu nilainya adalah sama dengan Rp138.000 per harga awal. Harga awalnya berapa? Rp300.000. Sudah, karena dia jadikan ke persen, persentase kan, berarti kalikan dengan 100 persen. Habis kan? Habis, 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 habis. Berarti Rp138.000 dibagi sama 3. Berarti nilainya adalah Rp40.000. 46 persen. 46 persen, gitu ya. Berarti ternyata 40 persen ditambah dengan 10 persen itu cuma 46 persennya sebenarnya. Nggak sampai 50 persen. Itu dia ya. Jadi hati-hati dengan trik marketing seperti ini. Tujuannya adalah untuk menarik konsumen sih sebenarnya. Oke, itu untuk diskon. Next, kita akan lanjutkan untuk Bruto Taraneto. Yang paling penting adalah kalian tahu istilah Bruto itu apa, Tara itu apa, Neto itu apa. Sering kita temuin pada karung beras. Atau misalnya pada kemasan daripada minyak misalnya. Oke, berarti Bruto. Bruto itu berarti berat kotor. Lalu Tara itu berat tempat. Neto berarti berat besi. Berarti nanti dari sini kan kita bisa buat bahwa Bruto adalah nilai tertinggi. Bruto itu adalah Tara tambah Neto. Berarti kalau untuk mencari Neto, ya berarti nanti Bruto kurang Tara. Untuk mencari Tara, Bruto kurang Neto. Oke, ini dia. Nah, untuk contoh Bruto Taraneto, saya nggak buat dalam bentuk khusus Bruto Taraneto, tapi dalam bentuk penyusutan. Oke, nah kalau misalkan dia seperti ini, karena kalau misalnya Bruto Taraneto kan tinggal mengurang-urangkan atau menjumlah-jumlahkan, itu sangat mudah sekali. Jadi lebih bagus saya buat dalam bentuk penyusutan kayak gini. Dua karung terigu, masing-masing beratnya itu adalah 15 kg sama 25 kg. Oke, pada masing-masing karung ternyata terjadi penyusutan 2% sama 2,4%. Yang ditanyakan adalah jika karung tersebut digabung, maka persentase penyusutannya berapa? Oke, berarti kan kita harus cari persen penyusutan. Berarti kita harus tahu penyusutan total. Penyusutan total ya berarti jadinya adalah 2%, 2% perseratus dikali 15 ditambah 2,4% perseratus dikali berapa? 25, gitu ya. Per, nah untuk mengambil pernya, karena dia digabung, ya berarti tambahin 15 ditambahin dengan 25 kali, karena mau diubah ke persen berarti kalinya adalah 100%. Oke, nah seperti biasa, habiskan yang mana yang bisa dihabiskan akan jauh lebih mudah. Berarti gimana nih? Ini bagi 5 aja ya, boleh ya. Bagi 5 berarti nanti di sini adalah 3, kalau di sini bagi 5 20, berarti 2 per 20 juga bisa lagi 1 per 10. Berarti 1 per 10 kali 3, 3 per 10 berarti 0,3. Tambah. Ini bagi jadi 4. 2,4 bagi 4. 0,6. Oke, per yang bawah itu berarti jadi 40 dikali sama 100%. 0,3 tambah 0,6, 0,9. 0,9 itu adalah 9 per 10, berarti 9 per 10 kali 40, karena ada 40 di bawah, kali dengan 100%. Berarti habis nih di sini semuanya, berarti jadinya 9 bagi 4. 9 bagi 4 berarti nilainya adalah 2, 2 seperempat itu kan, seperempat itu 2,25%. Berarti jawabannya adalah yang B. 2,25%. Mudah ya? Oke, ini dia kalau misalnya berkaitan dengan penyusutan atau benda, ya, Bruto, Tara, dan Neto. Lanjut lagi ke materi ketiga, bunga bank. Nah, prinsipnya kalau misalkan bunga bank, itu adalah jasa yang diberikan oleh bank kepada nasabahnya. Sama tujuannya adalah untuk menarik nasabah tersebut agar menabung di bank tersebut. Tentunya bunga bank setiap bank itu akan berbeda-beda. Oke? Maka nanti perhitungannya adalah modal akhir atau tabungan, kalau dia dalam bentuk tabungan, biasa atau tabungan deposito, boleh. Nah, berarti intinya adalah modal akhir sama dengan modal awal tambah berapa besar bunganya. Nah, bunga atau bahasa Inggrisnya itu adalah interest, nah, berarti nilainya adalah tergantung dari berapa lama waktu penyimpanan. Kan gitu ya? Berarti waktu dikali dengan berapa persen bunganya, baru kalikan dengan modal awal. Itu untuk mencari bunga itu sendiri. Contohnya kayak gini. Ariana mendepositukan uang di sebuah bank, BUMN, setelah sembilan bulan, jumlah tabungan depositunya menjadi setelah ini ya, sembilan juta sepuluh ribu. Setelah sembilan bulan. Lalu suku bunganya itu adalah lapan persen per tahun. Beda ini, ini sembilan bulan. Berarti belum sampai satu tahun. Tentukan tabungan awal. Berarti yang ditanya adalah modal awal, NO. Modal akhirnya sudah dapat. Yaitu adalah sembilan juta sepuluh ribu. Sama dengan modal awal, NO. Tambah bunga. Oke, berarti bunganya karena dia nggak nyampe setahun, berarti jadinya adalah sembilan per dua belas. Satu tahun, dua belas bulan. Dikali berapa persentasenya? Persentasenya adalah lapan per seratus. Lapan persen kan? Dikali dengan modal awal. Oke, habiskanlah yang mana bisa dihabiskan. Ini sama-sama bagi tiga, berarti tiga empat. Lalu ini juga bisa dihabiskan, berarti nilainya adalah dua. Oke, berarti dua sama si seratus. Ini juga bisa nilainya adalah sama dengan lima puluh. Berarti tiga per lima puluh. Oke, berarti sembilan juta sepuluh ribu. Ini hanya tinggal kecepatan ngitung aja. MO tambah, berarti MO dalam kurung, satu ditambah tiga per lima puluh. Oke, berarti nanti sembilan juta sepuluh ribu, itu sama dengan MO kali, ini berarti lima puluh per lima puluh ya. Lima puluh tiga per lima puluh. Coba, ini berapa nih? Kalau misalkan lima puluh tiga dibagi dengan sebilan ribu sepuluh. Pasti bisa dihabiskan kalau TPS, karena nggak akan mungkin koma tuh. Berapa, nak? Seratus tujuh puluh ya. Coba ya. Lima puluh tiga, tujuh belas. Berarti nanti jadinya adalah satu, dua, lalu kemudian di sini tiga lima, tiga tujuh, lalu tiga lima. Berarti nanti jadinya adalah satu, kosong sembilan. Sembilan ratus satu. Berarti jadinya adalah, kalau itu tujuh belas, berarti seratus tujuh puluh pas. Seratus tujuh puluh kali lima. Oke, berarti modal awal sama dengan tujuh belas dikali, ini seratus tujuh puluh. Ya. Seratus tujuh puluh dikali sama lima, atau tujuh belas dikali lima. Tujuh belas kali lima, berarti nilainya adalah lapan lima. Oke, lapan lima. Iya, berarti lapan juta lima ratus ya. Berarti dia menabung pertama kali, pertama kali dia nabungnya adalah lapan juta lima ratus. Oke, terakhir pajak. Bedanya dengan bank, kalau misalnya bunga bank itu menambah modal, tapi kalau misalkan dia pajak itu mengurangi. Jadi misalnya adalah pajak pendapatan, atau pajak penghasilan. Pajak penghasilan, berarti misalnya adalah penghasilannya sepuluh juta nih. Kenapa pajak? Berarti kan yang diterimanya itu enggak lagi sepuluh juta, tapi kurang dari sepuluh juta, tergantung dari persentase pajak penghasilannya berapa persen. Oke, itu bedanya. Berarti, untuk contohnya, kalau perumusan hanya tinggal dikurang saja, pajaknya. Oke, nah, untuk contoh, harga satu eksemplar buku matematika, jadi satu buah buku matematik, itu adalah Rp40.000. Lalu terjual Rp7.500. Honorarium pengarang 10%, pajak pengarang 15%. Yang ditanya adalah berapa besar honorarium bersih yang diterima pengarang. Berarti sudah dikurangkan dengan pajaknya. Oke, berarti dari sini kita hitung apa dulu? Total pendapatan ya. Total pendapatan dia berapa? Berarti nanti dari sini adalah yang terjual. Rp7.500.000. Berarti di sini adalah harga jual atau total. Total pendapatan. Itu nilainya adalah Rp7.500.000 dikali harga satu buah. Berapa? Rp300.000.000. Benar, Rp300.000.000 dia dapat. Oke, tapi Rp300.000.000 itu bukan honor dia, karena honor dia itu 10%-nya saja. Berarti honor. Ini masih honor kotor ya, karena kena pajak lagi. Berarti 10% dari Rp300.000.000. 10% dari Rp300.000.000 itu nilainya adalah Rp30.000.000. Enak ya kalau kita ngitung-ngitung uang? Kayaknya cepat gitu. Tapi uang orang. Lalu kemudian katanya di situ pajak. Oke, kena pajak lagi? Karena terlalu besar ya kan? Berarti di sini adalah pajak. Pajaknya berapa di sini? Kalau mau langsung boleh ya. Kalau mau langsung berarti kayak perhitungan diskon. Berarti 85% loh. 85% dari mana? 85% itu adalah 100% kurang 15%. Tapi kalau nggak langsung, kalau mau dua step, kita misalnya mau tahu berapa sih pajaknya, berarti jadinya pajak sama dengan 15% dikali dengan Rp30.000.000. Oke, berarti berapa nih? Rp4.500.000 ya? Rp4.500.000. Itu pajaknya saja Rp4.500.000. Penghasilannya Rp30.000.000 kan ya? Lalu kemudian berarti honor bersihnya. Honor bersih. Udah tinggal dikurangin aja. Rp30.000.000 dikurang Rp4.500.000. Berapa ya nak? Rp2.000.000? Rp25.500.000. Rp25.500.000 ya? Iya, Rp25.500.000. Itulah dia yang diterima oleh si pengarang tersebut. Oke, paham ya? Bisa? Oke, kalau begitu, habis materinya. Jadi ada empat hal besar tadi yang dibicarakan. Dan itu harus kalian pahami. Itu masuk ke padarana aritematika sosial. Nah, alat untuk bisa aritematika sosial adalah mampu dalam melaksanakan persen. Menghitung persen. Oke, berarti nanti silakan dikerjakan soal-soal diskologinya. Yang terbaru adalah saya buka aksesnya lima kali. Waktunya sudah 30 menit. Jadi kalian bisa mengulang-ulang sampai dengan diperoleh hasil yang maksimal dalam menjawab TKS. Oke, saya akhiri. Wabila Tafiq Al-Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Thank you, Pak.